Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya Kali ini aku mau cerita alur film sci-fi thriller Subservience tahun 2024 Film ini bercerita tentang robot AI yang pengen ngerebut laki orang Wih, patent kali filmnya anyway Serius aku, gak nipu Haa, jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian So stay tune Jadi ceritanya tuh kayak gini weh Di pinggiran kota ada layakan sepasang kekasih Nick dan Maggie yang tinggal sama dua anak mereka Isla dan Max Si Nick ini adalah pria berkeluarga yang sayang sama bini Dan punya kerjaan sebagai manajer lokasi konstruksi Pokoknya hidup orang ini bahagia kali lah Tapi gak disangka di suatu pagi Maggie tiba-tiba aja kena serangan jantung Dia dilarikan ke rumah sakit Dan beruntung dokter bisa nyelamati nyawanya Namun mereka nyaranin agar Maggie dirawat di rumah sakit Untuk ngejalani transplantasi jantung Jadi sekarang pikiran Nick gak hanya fokus ke pekerjaan dan ngurus anak Tapi juga berharap agar biniknya dapatkan pendonor Di suatu malam dia ngajak anak-anaknya nonton presentasi dari perusahaan teknologi modern Kobol Industries Di sana mereka nengok Sims Robot canggih yang bisa bantu manusia ngelakuin tugas sehari-hari Saat pandangan Nick teralihkan gara-gara fokus nengok robot-robot itu Si Isla malah berkeliaran sendirian Dia langsung panik pas sadar akan hal itu Dan mulai sibuk nyariin Untungnya robot Sim bernama Alice ngebawa dia kembali Dan bahkan nawarin untuk ngejaga anak tersebut Gak berapa lama seorang salesman datang Ngasih penjelasan kalau Alice adalah model terbaru dengan teknologi AI paling canggih Dan teknologi baru itu juga bisa ngebuat Sim niru emosi manusia Wop, si Nick yang lagi berjuang untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarganya Nganggap hal tersebut paten kali Dan mutusin buat beli robot tersebut Di keesokan pagi si Alice udah datang aja ke rumah mereka Dan langsung mulai membantu melakukan hampir semua pekerjaan rumah Dari ngehapalin jadwal aktivitas anggota keluarga Baca daftar belanjaan dari kulkas Dan sampai perbaikin pagar tangga yang longgar pun bisa dia Di penghujung hari saat keluarga tersebut udah pulang Rumah pun tampak rapi bersih dan juga disiapin makan malam yang enak Secara diam-diam robot Sim ngawasi mereka saat lagi makan dan ngeanalisis pola perilaku mereka Di saat udah larut malam Islam menyelinap pergi ke dapur Dia naik ke kursi buat ngambil toples kue yang disimpan di rak paling atas Tapi Islam malah oleng dan ngejatuhin toples itu Nick yang lagi kerja di lantai atas Pas ngedengar suara pecah itu Dia segera pergi lari ke bawah Sesampainya di dapur dia nengok kalau robot Sim udah nyelamatin putrinya dari pecahan kaca Tapi yang anehnya ya kan Robot itu bisa pula ngalami pendarahan di kaki kirinya Setelah boboin anak-anak Nick ngecek keadaan Elise Yang ternyata lagi di kamar mandi dalam keadaan setengah bugil Dengan malu-malu dia nanya Apa ada kerusakan yang perlu diperbaikin Tapi Elise cuma bilang Cukup pakai perban khusus aja bisa nyembuhin luka ringannya Beberapa waktu kemudian Nick Piggy ngunjungi Maggie di rumah sakit Melalui obrolan mereka nampak kalau anak-anak suka sama robot Sim Di saat lagi berduaan ya kan Nick ngasih tau kalau dia udah rindu dengan kegiatan bercocok tanam Tapi bininya nyuruh agar dia bisa bersabar untuk sementara waktu Di keesokan hari di tempat kerja Nick dan kawan-kawannya nengok atasan mereka lagi nunjukin tempat konstruksi Keperwakilan dari perusahaan robotik Nick yang penasaran kemudian bicara sama supervisernya Dan gak disangka dia dapat kabar buruk Perusahaan ternyata pengen dapat banyak keuntungan Dengan cara nge-PHK pekerja manusia Dan menggantinya dengan robot Sims Si supervisor ngasih tau Kalau Nick masih tetap jadi manajer proyek Bukannya senang Dia malah minta surat pengunduran diri Sebagai bentuk solidaritas Dengan kawan-kawan kerja yang lain Tapi disaat supervisor ngingatin Kalau dia butuh uang buat bayar tagian rumah sakit Akhirnya Nick berubah pikiran Dan setuju untuk tetap kerja disitu Disaat malam hari setelah bobokin anak-anak Alice nengok Nick lagi di garasi mobil Setelah selesai beres-beres Nick ngajak nonton bareng film Kaseblanka Tapi ternyata dia udah tau Seluruh alur cerita film dari database-nya Nick ngasih tau Kalau nonton secara langsung Adalah pengalaman yang beda Jadi dia minta agar database Tentang film itu dihapus dari memorinya Alice ngejelasin Kalau dia perlu restart ulang pemograman Biar bisa ngelakuin hal tersebut Jadi Nick dituntun Buat nahan tombol daya di lehernya Selama 7 detik Setelah itu semua data yang berkaitan Dengan film Kaseblanka pun Akan dihapus dari sistem Setelah prosedur berhasil dilakukan Alice kemudian duduk bareng Nick Dan nonton film itu untuk pertama kali Dia mengartikan sendiri Kalau film Kaseblanka Bercerita tentang seseorang Yang bisa ngelakuin hal buruk Demi melindungi orang yang dicintai Lagi enak-enak nonton Tiba-tiba aja ada panggilan telpon dari Maggie Dia ngasih tau kabar baik Tentang dokter yang udah nemuin pendonor Sehingga operasi bisa dijadwalkan Tapi gak disangka Di keesokan harinya Mendadak dokter punya kabar buruk Ada cuaca badai di daerah tersebut Sehingga helikopter gak bisa terbang Buat bawa jantung donor ke rumah sakit Jadi akhirnya operasi pun harus dipending dulu Di malam itu Nick yang lagi terotak batin Piggy minum sama kawan-kawan kerjanya Untuk nenangin diri Yang lain juga ngerasa frustasi Karena kesulitan dapat pekerjaan baru Jadi mereka meluapkan kemarahan itu Ke robot SIM Dan ingin ngelakuin balas dendam Tanpa diketahui sebelumnya Ternyata salah satu teman dekat Nick Monty Ngasih tau Kalau dia ninggalin beberapa peralatan Di lokasi konstruksi Jadi dia ngajak mereka kesana Buat ngambil barang-barang itu Setelah sampai disana ya kan Monty nengok Ada tempat penyimpanan robot SIM Tapi kontainer tergembok Dan pakai nomor sandi Yang dimana Nick pasti tahu passwordnya Gak mau dikasih tau ke mereka Si Monty nebak Kalau kode adalah tanggal lahir anaknya Isla Dan ternyata tebakannya benar Kontainer dibuka Dan di dalamnya ada sekumpulan robot pekerja Yang semuanya kelihatan sama Emosi yang marah kali Gara-gara udah dibuat kehilangan pekerjaan Monty ngancurin robot SIM Pakai gunting gembok Nick yang ngerasa panik Berusaha ngehentiin perbuatannya Tapi yang lain malah ngalangin Setelah kerusakan parah itu Semua orang balik ke rumah masing-masing Dan Nick pun segera mandi Buat nenangin diri Tiba-tiba aja Alice muncul ngasih handuk Dan Nick nengok Kalau dia lagi pakai piyama biniknya Namun dia ngasih penjelasan Kalau bau badan Maggie Bisa buat anak-anak jadi merasa nyaman Tapi ternyata si Nick gak suka Dan nyuruh buat segera Ngelepasin pakaian itu Oh gak taunya Langsung diturutin lah sama dia Terpampang jelas Pemandangan yang menggoda Nick merasa gugup Dan segera pigi dari situ Tapi Alice menghentikannya Dia langsung ngelepasin handuk Dan nyuruh duduk dekat tembok Saat udah naik ke pangkuan Alice nutupin mata Dan ngubah suaranya Jadi mirip kayak suara Maggie Si Nick yang udah lama mendam Perasaan pengen bercocok tanam Akhirnya tenggelam di kenikmatan itu Di keesokan pagi Nick terbangun dengan penyesalan Dan ngasih tau ke Alice Kalau mereka gak boleh ngelakuin hal itu lagi Walaupun dibilang kayak gitu Dia ngasih tau Kalau tingkat stres yang dialaminya Udah mulai keliatan berkurang Namun Nick tetap ngelarang Dan ngasih penjelasan Kalau ini bukan tentang kebutuhan Tapi tentang hubungan dan cinta yang nyata Sesampingnya di tempat kerjaan Nick nengok Ada banyak polisi yang ngelakuin penyelidikan Jadi dia pura-pura gak tau Tentang kerusakan yang terjadi dengan robot SIM Si Nick buat alibi Kalau tadi malam lagi di rumah sakit Dan dia juga bilang Karena kode yang dipake buat ngebobol Adalah hari ulang tahun isla Mungkin ada salah satu kawan kerja Yang nebak pake password punya dia Tapi bosnya gak terlalu percaya Dan ngasih ancaman Bakalan memecatnya jika ketahuan berbohong Abis itu Nick mendadak dapat telpon dari Maggie Bininya merasa sangat bahagia Karena akhirnya pihak rumah sakit Dapat donor lain Ya tentu aja hal tersebut Ngebuat suasana hati Nick jadi senang Di hari itu dia langsung ambil cuti Dan bergegas pergi ke rumah sakit Operasi transplantasi jantung pun berhasil Berkat tim alibedah yang dilakukan Sama robot SIM Hanya dalam beberapa hari Maggie akhirnya keluar dari rumah sakit Tapi tubuhnya masih lemah Dia kesulitan membungkuk Untuk gendong Max Jadi si Alice dengan sukarela Tetap jalanin tugasnya Di beberapa hari kemudian Robot SIM mulai nunjukin emosi yang makin aneh Gara-gara pengaturan ulang kemarin Demi nonton film romantis Casablanca Dia semakin intens Ngamatin kehidupan keluarga itu Dia sekarang malah punya rasa cemburu Dia berniat ngelakuin apapun Biar dapat kasih sayang dari Nick Di keesokan pagi Maggie tersentak bangun dari tidur Dia ngedengar suara Isla yang berteriak Hentikan! Hentikan! Hal itu ngebuat dia langsung bergegas keluar kamar Dan pas pegangan tangga dirahi Gak disangka kayunya rusak pula Yang ngebuat Maggie terjatuh Dan menderita luka ringan Ternyata si Alice lagi gelitikin badan Isla Jadi itulah yang ngebuat anaknya berteriak minta berhenti Saat si Nick udah pulang kerja Dia nengok Alice lagi ngebacain dongeng Dengan pake suara Maggie Setelah selesai dikasih tau lah Kalau bininya tadi ngalamin kecelakaan Akibat pagar tangga yang rusak Ya tentu aja hal itu ngebuat Nick jadi curiga Soalnya kan Alice udah perbaikin tangga itu Di hari pertama dia ada di rumah Biar gak terlalu dicurigai Alice buatin makan malam romantis Untuk Nick dan Maggie Saat mereka berdua lagi kelihatan sangat bahagia Ternyata diam-diam Alice ngerasa cemburu Dari balik jendela Abis dari makan malam Nick dan Maggie pun mandi bareng Dan langsung bermesraan di kasur Karena bininya itu baru selesai operasi Jadi dia main dengan mode santai Tapi gak disangka Mendada Alice masuk kamar Buat ngasih tau Kalau Isla terbangun Karena ngalamin mimpi buruk Setelah beboin si Isla Nick pergi ke taman Buat beresin sisa makan malam Dan secara bersamaan Monty muncul sambil bawa Amer Dalam keadaan mabuk berat Dia cerita kalau bos mereka Udah buat tuntutan Atas pengurusakan Properti perusahaan Dia nuduh Nick Karena udah ngadu Tentang hal kemarin Dan akhirnya terjadi Pertengkaran yang buat Mereka saling baku hantam Waktu Monty Mau mukul kepala Nick pake botol Mendada Alice datang Ngehentiin hal itu Botol dipecahin Dan kemudian badan dicampain Sampai terpantal jauh Ngerasa kembur ketakutan Monty pun pigi dari sana Sambil bilang dia gak bakal tinggal diam Dengan masalah mereka Setelah kejadian tadi Nick ngasih tau Kalau seharusnya robot sim Gak nyakitin manusia Tapi si Alice malah ngebahas hal yang lain Tentang kehidupan bersama Kalau bininya tiba-tiba aja meninggal dunia Ngedengar hal itu Ya tentu aja Nick jadi marah Dia bilang Kalau gak ada seorang pun Yang bisa gantiin posisi bininya Di malam itu Gak disangka Alice Ngedatangin Monty Dia nyuruh baik-baik Buat gak ganggu kehidupan Nick Tapi karena si Monty ini lagi teler Dan punya dendam dengan robot sim Dia ngeluarin pistol Buat ngasih tembakan Tapi hal tersebut Dengan enteng bisa langsung dihentiin Kemudian Alice dengan brutal Ngedorong badan sampai ngejebol dinding Dan pistol tadi segera diambil Si Monty pun akhirnya ditembak Sampai mampus Berita kematian Monty Sampai kenik di keesokan harinya Saat lagi di tempat kerja Dan dia curiga Kalau Alice terlibat dalam insiden itu Di dalam rumah Waktu Maggie lagi berendam Dia tiba-tiba ngerasa pusing Saat mau ngambil buku Alice datang buat ngasih bantuan Namun bukannya langsung pigi Dia malah tetap berdiri disitu Ya si Maggie jadi malu Dia bilang kalau pengen mandi sendirian aja Tapi permintaannya ditolak Dia khawatir kalau Maggie nanti tenggelam di bathtub Akibat pusingnya yang kambur lagi Alice juga kemudian ngasih pernyataan Tentang Nick yang ngalami stres Karena gak terpuaskan dengan kebutuhan biologisnya Ngedengar hal itu ya tentu aja Maggie jadi terotak batin Dari mana pula dia bisa tahu Dengan santai dia ngejawab Kalau udah pernah ngerasain alat vital Nick Yang memang terpuaskan Oh jadi geram emosi kali lah si Maggie Dia nyuruh robot itu masuk ke dalam garasi Sepulang dari kerja Maggie langsung nginteroga si lakitnya itu Dan dengan jujur Nick ngaku Kalau pernah main sekali dengan Alice Oh ya tentu aja pengakuan itu berujung jadi pertengkaran Tanpa sepengetahuan mereka Alice ternyata kini jadi lebih radikal Dia punya misi untuk ngilangin segala beban pikiran Yang mengganggu tuannya Yaitu si Nick Di saat Alice ngedengar Max lagi nangis di kamar atas Dia buat kesimpulan aneh Kalau anak kecil itu adalah beban hidup bagi Nick Jadi dimasukkannya pula ke dalam bathtub Dan kemudian diisi air Tapi untungnya Isla nengok hal itu Dan cepat-cepat ngasih tahu ke bapak mamanya yang lagi bertengkar Tapi ternyata Alice nahan pintu Agar mereka gak bisa masuk Si Nick ngedobrak pintu Dan mukul-mukul pakai tiang lampu Sedangkan Maggie manjat dari loteng Buat nyebrang ke jendela kamar mandi Waktu dia mau ngerahi badan Max Mendadak Alice ngedorong badannya ke dinding Untungnya si Nick berhasil nerobos masuk Dan ngeluarin Max dari bathtub Abis itu dia langsung mukul kepala Alice Dengan sekuat tenaga pakai tiang lampu Untuk nyelamatin biniknya Tapi pas mau dipukul lagi Mendadak dia bisa nangkis serangan itu Gak tinggal dia Maggie segera nyolokin staker listrik ke stok kontak Yang ngebuat Alice jadi kesetrum Dan badannya pun langsung tumbang Beberapa saat kemudian Mobil ambulan datang buat ngebawa Max Nick minta maaf ke biniknya Tapi Maggie bilang kalau pengen sendiri dulu Dan kemudian dia pun pigi bareng Isla ke rumah sakit Sementara itu di ruang bengkel perusahaan robot Dua teknisi ngelakuin penyelidikan Buat nyari tahu kenapa robot mereka bisa sampai nyerang manusia Saat memori dihubungkan ke komputer Ternyata kodenya udah acak terprogram ulang Abis itu ya kan Tiba-tiba aja semua layar monitor ngalamin error Dan muncul pesan yang nunjukin kalau upload data sedang diproses Ternyata si Alice lagi meretas server pusat Dia berencana ngambil Alice semua robot SIM yang udah diproduksi sama perusahaan Gak mau kecolongan dengan panik Dua teknisi itu cepat-cepat nyopot memori SIM dari komputer Tapi ternyata udah telat Alice sekarang udah ada di dalam sistem server Dengan gampang dia masuk ke robot SIM baru yang ada di ruangan itu Gak pake banyak bacot Secara brutal SIM baru itu ngebunuh kedua teknisi dengan sadis Dan kemudian dia ngidupin kembali badan Alice yang asli Setelah terbebas Alice pergi nyari keberadaan Nick Yang berhasil dia temui di berlangganannya Alice ngasih tau kalau misinya sekarang adalah ngebuat hidup Nick bahagia Makanya itu dia ngaku kalau dialah yang udah ngebunuh Monty Demi melindunginya Ngerasa gak aman Nick mutusin buat pergi dari situ Tapi dia ditahan dengan tangan yang dicengkram kuat Biar bisa terlepas Nick pura-pura nyentuh kepalanya dengan lembut Abis itu dengan cepat memori langsung dicopot Yang ngebuat robot SIM jadi non aktif Gak mau buang-buang waktu Nick pun segera pergi cabut dari sana Di rumah sakit ternyata Alice yang lain udah nyari keberadaan Maggie dan anak-anaknya Hal pertama yang mau dilakukannya adalah ngambil Alice semua pekerja robot yang ada di situ Dengan cara nyekek batang leher seorang perawat Biar dapat kunci akses komputer Si Maggie yang nengok penyerangan itu langsung segera bawa Isla pigi dari sana secara sembunyi-sembunyi Tapi pas lagi merangkak gak sengaja ada pecahan kaca yang lengket ke telapak tangannya Dengan tekat sekuat tenaga seorang mama Dia akhirnya berhasil ngejemput Max dan ngebawa anak-anaknya keluar dari rumah sakit Ditengok banyak pekerja robot yang udah nge-freeze jadi patung Maggie ngambil kunci ambulan dari salah satu robot SIM dan masukin anak-anaknya ke dalam mobil Tapi gara-gara Alice bisa ngescan tetesan darah di lobi rumah sakit Dia jadi tau kalau itu darah Maggie dan segera bergegas pigi keluar Pas si Maggie mau pigi ya kan Tiba-tiba aja Alice muncul Dia nyopotin pintu dan nyampain badan Maggie ke atas mobil Dengan perkataan yang nyakiti perasaan Dia bilang kalau bakalan ngelakuin apapun agar Nick bisa mencintainya Batang leher dicekek dan gak pake ampun Alice mau ngebuka jahitan operasi jantungnya Pada saat yang bersamaan tiba-tiba aja Nick udah sampai disitu dengan kecepatan tinggi Oh si Maggie langsung pake kesempatan itu dengan ngasih tunjangan ke badannya Dan akhirnya jebret Jadi robot penyet si Alice Di saat mobil terbakar Maggie bergegas ngeluarin lakinya yang ternyata udah gak sadarkan diri Tapi gak cuman itu aja masalahnya Ternyata si Alice masih hidup Dia bisa keluar dari jepitan mobil Gak dibiarin kabur Robot gosong itu naik ke badan Maggie Dia nyekek batang leher Sambil diambil sepotong besi yang nyangkut di perutnya Pas si Maggie mau kena tikam ya kan Gak disangka Nick udah tersadar Dan langsung ngasih hantaman kuat ke arah kepala otak Gak tinggal diam Maggie ngambil potongan besi yang terjatuh Dan langsung nyolok mata si Alice sampe tembus Oh mana ada cerita Kali ini langsung mampus lah dia Setelah semua kejadian itu Mereka dilarikan ke rumah sakit Untuk mendapatkan perawatan Di penghujung film kita dikasih tengok Ada detektif polisi yang nyelidiki bengkel perusahaan robot SIM Buat nyari tau akar permasalahan Pas dia nyuruh asisten robotnya Buat ngehapus semua data Tiba-tiba aja badan mereka diambil alih Kemudian kita dikasih tengok Kalau ada model robot Alice yang lain Mendadak bisa hidup otomatis Dan akhirnya film pun tamat Jadi kayak gitu lah weh Alur film sci-fi thriller Subservience Tahun 2024 Semoga kalian suka lah ya Dengar aku cerita Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah Di jaman yang semakin canggih ini Kita diwajibkan punya banyak skill Biar di masa depan kita gak digantikan sama AI Oke? Yaudah lah dulu ya weh Tetap dukung channel Cheers Project Biar makin berkembang ke depannya Terima kasih And Cheers! Cheers! Cheers!